Intro Pada pembahasan mengenai reproduksi hewan diketahui bahwa reproduksi pada hewan itu berbeda-beda Nah, ditanyakan Tikus mempunyai kemampuan reproduksi tinggi karena A. Uterus tidak berleku, masa embryo cepat B. Uterus berleku, masa embryo cepat C. Uterus berleku, fertilisasi sering atau D. Uterus tidak berleku, fertilisasi sering Nah, jadi ada beberapa hal atau faktor yang menyebabkan tikus itu menjadi mempunyai tingkat fertilisasi yang tinggi atau tingkat perkembang biakan yang tinggi Nah, ada pun faktor-faktornya Yang pertama, masa kehamilan pada tikus itu sangat singkat Karena masa kehamilannya hanya berjangka 21 sampai 23 hari Kemudian Tikus juga mengalami seksual yang cepat atau tingkat seksual yang lebih awal dibandingkan dengan hewan lain Dimana tikus sudah bisa merasakan perubahan seksual pada usianya 2 sampai 3 bulan Nah, kemudian yang ketiga Tikus menyusui anaknya itu juga sangat singkat Dimana tikus atau induk tikus menyusui memberi asih kepada anak-anaknya itu hanya dalam jangka waktu 28 hari Kemudian tikus memiliki organ uterusnya yang berleku Nah, ini yang menyebabkan tikus bisa memiliki anak yang sangat banyak jika dibandingkan dengan hewan mamalia lainnya Kemudian setelah melahirkan tikus juga bisa merasakan birahi birahinya Jadi setelah melahirkan pun tikus bisa melakukan fertilisasi lagi sekitar 24 atau 28 jam setelah melahirkan Kemudian selanjutnya tikus bisa melahirkan anaknya itu hingga 6 sampai 12 ekor tikus setiap melahirkan setiap sekali melahirkan Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan dimana ditanyakan mempunyai kemampuan dan produksi yang tinggi karena salah satunya yaitu uterusnya berlekuk dan kemudian masa kehamilannya singkat sehingga jawaban yang benar adalah B Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!